Assalamualaikum Halo teman-teman semua di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara merekam video call dan juga panggilan telepon di WhatsApp secara otomatis disini kalian bisa melakukan perekaman video call secara otomatis dan juga berikut panggilan biasa ya untuk melakukannya ini sangat mudah silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini terima kasih yang pertama adalah untuk merekam panggilannya saja atau panggilan suara disini kita harus menggunakan sebuah aplikasi yaitu rekaman panggilan Cube ICR aplikasi ini gratis bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya ya langsung saja kita buka aplikasinya dan kita lihat cara untuk menggunakannya kemudian pilih lanjut kemudian beri izin nah sekarang untuk semua perizinannya kita izinkan saja kemudian pilih aktifkan app connector setelah itu pilih layanan yang didownload berikutnya kita cari untuk aplikasi Cube ICR nah disini kita aktifkan pada menu aksebilitas lalu izinkan kemudian tambahkan Cube ke mulai otomatis supaya dia otomatis ketika HP dimatikan kita centang lalu kita kembali setelah itu oke paham nah disini sebaiknya untuk aplikasi Cube ini kita izinkan pada optimisasi baterai supaya aplikasi ini tidak dimatikan oleh sistem pilih ya kemudian izinkan hanya saat aplikasi digunakan untuk akses lokasinya oke sudah siap sekarang kita coba untuk lakukan panggilan WhatsApp sekarang kita coba untuk melakukan panggilan apakah dia merekam secara otomatis oke untuk panggilan sudah terhubung saya tes halo kemudian jika sudah panggilan kita tutup berikutnya sekarang untuk membuka hasil rekaman kita buka aplikasi Cube ICR nah disini ada bukti atau ada rekaman dari panggilan barusan kita putar dan untuk panggilan telepon bisa diperdengarkan oke itu dia cara untuk merekam secara otomatis sekarang kita beralih cara untuk merekam video call secara otomatis aplikasi yang kita gunakan disini adalah aplikasi auto video call recorder jadi terpisah dengan aplikasi Cube tadi ya sekarang kita buka untuk aplikasi auto video call supaya bisa merekam panggilan video call di WhatsApp secara otomatis oke kemudian kita pilih start berikutnya izinkan semua perizinan yang diperlukan kemudian izinkan untuk aplikasi ini tampil di atas aplikasi lain kemudian kembali kemudian izinkan lagi untuk semua perizinannya berikutnya kita pilih start untuk memulai kemudian kita pilih add apps untuk menambahkan aplikasi apa saja yang bisa menggunakan perekaman video secara otomatis kita pilih disini aplikasi WhatsApp oke berhasil kemudian kita kembali berikutnya kita pilih WhatsApp setelah itu kita pilih start yang paling atas yaitu back sound normal untuk contoh saya disini akan melakukan video call kemudian klik disini untuk melakukan perekaman nah sekarang untuk video call nya sudah masuk dan ini sedang direkam ya kemudian saat mengakhiri panggilan kemudian kita klik lagi untuk ikon yang merah ini maka untuk panggilan berakhir dan disini kita bisa membuka untuk memutar videonya klik start oh video call nya belum ditutup ya ya video call nya sudah ditutup kemudian klik disini untuk melihat rekaman videonya klik lagi disini setelah itu disini kita bisa melihat untuk hasil video call tadi oke sudah berhasil diputar oke teman-teman itu dia untuk trik singkat pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan dan semoga bermanfaat terimakasih banyak sudah menonton jangan lupa untuk subscribe like komen dan membagikan video ini di media sosial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh